Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Algides ya Kali ini saya ditemenin sama Mas Baim Siapa yang gak tau Mas Baim ya Nah Mas Baim ini kemarin menggemparkan kita semua Dengan tampil di channelnya Arief Muhammad Membeli kijang kristalnya ya Seharga 200 juta Dan ternyata dijadiin giveaway luar biasa Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang Mas Baim Bisa kasih komentar di bawah ini Terus kalau misalnya teman-teman kalian mungkin dirasa lebih cocok Dapetin giveaway Ya bisa di-share juga ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe juga Dan nonton video ini sampai akhir Karena di akhir video Mas Baim bakalan jelasin cara dapetin giveaway-nya Oke Mas Baim gak usah lama-lama lagi langsung nanya-nanya aja tentang usaha-usaha Mas Baim Usahanya banyak banget gila Nah tapi yang dibahas disini Gandum burger, roti kupi, interior design Sama event organizer Oke Mungkin sebatas itu dulu Karena usaha yang lainnya masih banyak lagi Oke Mas Baim dari gandum burger sendiri itu Mas Baim idenya awalnya gimana Mas Baim? Kalau gandum burger, gandum burger itu sebenernya kita baru mulai itu beberapa bulan yang lalu Baru cepet ya Jadi beberapa bulan yang lalu Itu kan ada fase kita yang harus dirumah aja Bulan kita harus dirumah aja Yang biasanya saya tuh pergi ke luar kota kemana segala macam sibuk dan harus dirumah aja Nah akhirnya bingung deh itu ngapain ya di rumah ya Akhirnya kita tiap hari tuh kerjaannya masak Masak terus Apa aja kita masak Sampai akhirnya nemu roti lah Roti anaknya diapain ya Ini roti ada daging ya udahlah Aduk 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 jadilah burger Nah kita seriusin Ada orang cobain Ternyata Suka Responnya baik Berarti diawali dengan masak-masak iseng sendiri di rumah ya Iseng-iseng aja semuanya Mas Baim yang masak sendiri gitu Iya dong Semuanya racikan sendiri Dan mungkin bagi yang belum tau Mas Baim ini kan suka nge-gym ya Mungkin terpikirkan juga Karena roti biasa itu kan beda Iya Kandungannya dengan gandum ya Gandum itu kan seratnya lebih bagus ya Bener Jadi Kita kena pakai gandum Karena memang kita mengikuti juga sekarang Lifestyle orang juga udah banyak yang sadar Kalau hidup sehat itu penting gitu loh Mereka mikirin apa yang mereka makan harus sehat Makanya kita sedikit bawa kempen hidup sehat itu sendiri sih Oke Berarti idenya dari situ ya jelas ya Oke Nah gandum burger sendiri sekarang di Jakarta Alamatnya dimana Mas Baim? Gandum burger itu di Jakarta di Jalan Pangeran Antakari nomor 11 Nah terus Untuk gandum burger sendiri di Jakarta baru satu ya? Ya baru satu Ya baru beberapa bulan ini ya Ya baru beberapa bulan ini ya Dan rencananya memang kita akan ada di beberapa titik Sebenarnya di beberapa kota Oke Nah itu gandum burger Dan sekarang sesi yang kedua roti kupi ini yang udah bener-bener meluas di Bandung sama Jakarta ya Eh atau kota lain udah ada juga? Sekarang saat ini masih di Jakarta-Bandung aja Masih di Jakarta-Bandung Totalnya adalah 120 cabang Itu di Bandung ada berapa? Di Bandung kurang lebih ada 40an Di Jakarta 80an Wah gila sih Saya sebenarnya orang Bandung Jadi kalau ujung ke ujungnya Bandung tuh udah ada semuanya roti kupi Mas Baim Iya Di deket VVJ saya main ada Terus ke ujungnya Bandung sampai ke Jatinangor ada juga kan? Iya Gila Nah roti kupi sendiri sama itu awalnya dari masak-masak iseng apa ada ide dari temen? Oh iya waktu itu sebenarnya kita juga ada kerjasama juga sama orang awalnya Lalu dari situ kita coba pelajarin nih ternyata minat-minat orang tuh banyak ya disini ya Lalu kita coba kembangin gitu branding lagi dengan kemasan dan rasa yang baru Udah dari situ kita kembangin Memang awalnya gak langsung besar gitu aja ya Kita prosesnya juga lumayan panjang Jadi awal berdiri setahun itu tuh gak ada apa-apanya lah Bener-bener konsepin yang matang dulu ya Iya Jadi setelah itu kita lewatin barulah mulai orang-orang tertarik satu-satu sampai akhirnya banyak Awalnya berapa pekerja Mas Baim yang untuk roti kupi ini? Awalnya tuh cuma 5 orang nih kalau gak salah Sekarang? Sekarang udah 70an Oh iya gila Rumah itu untuk di rumah produksinya aja ya Iya bener itu di rumah produksinya doang bukan di outlet-outlet Kalau plus outlet semuanya mungkin udah ratusan Ratusan gila Oke lanjut ke interior design Mas Baim juga adalah pengusaha interior design Jadi kalian juga yang mau ngebangun rumahnya dengan desain-desain yang lebih ke arah milenial mungkin ya Iya Bisa kemana Mas Baim? Kemana apapun idenya bisa kita salurkan lah Bisa kita realisasikan gitu Mungkin nanti bisa menghubungin kalau misalnya yang minat ke IG-nya Mas Baim ya Oke boleh boleh Saya cantumin juga IG-nya Mas Baim Terus selain interior design ada juga event organizer ya Itu event organisernya khusus di Jakarta atau bisa juga untuk kota-kota lain? Bisa dimana aja sih sebenernya Acara apapun? Acara apapun Kita ini lebih ke corporate, corporate organizer gitu ya Oh ya ya Jadi perusahaan-perusahaan apapun yang mau ada outing, pelatihan apapun itu kita bisa adain Mau di dalam ataupun luar negeri Strategi bisnis Mas Baim kalau yang kita tahu nge-roti kopi kemarin kan banyak endorse-endorse artis ya Salah satunya Anya Geraldine udah gitu setelah Anya Geraldine di-endorse booming lah roti kopi ya Atau ada faktor lain selain endorse? strategi bisnisnya roti kopi itu sebenernya endorse kah apa ada yang lain? Sebenernya strategi bisnis apapun itu yang pertama adalah konsistensi Terus juga kualitas Dan memang promosi itu juga salah satu bagian penting buat kita ngebangun satu bisnis gitu Jadi di saat kita udah masuk ke media promosi, orang tahu kita juga harus ngejaga nambah kualitas Di saat mereka suka kualitasnya oke, mungkin mereka akan sampaikan ke temannya atau ya makin banyak yang tahu lah dari situ kita bisa mengembangkan bisnis kita Oke jadi endorse itu nomor sekian ya, nomor satunya tetap kualitas Ketengah pandemi ini roti kopi dan gandum burger kan di bidang makanan kuliner, gimana tetap masih bisa jalan dengan baik atau gimana? Ya Alhamdulillah sih di saat pandemi awal ya, awal kita disuruh di rumah aja Omset itu secara keseluruhan itu pasti menurun lah, karena memang banyak yang terdampak dari pandemi ini Ya kita sampai saat ini yang kita harapkan adalah semuanya karyawan bisa sehat, kita bisa bertahan, itu aja udah menurut saya udah lebih dari cukup gitu loh Tetap pokoknya gandum burger dan roti kopi ini bisa take away ya, bisa bisa Dan juga online, udah ada dimana aja Gojek atau? Gojek, Grab, dua itu aja sih Oh dua itu aja, oke buat kalian yang pengen nyobain gandum burger dan roti kopi bisa dicobain di cari di Gojek atau di Grab ya Dalam membangun usaha ini Mas Baim kalo orang-orang tuh ngerintis dari nol, mungkin ada anggapan, oh Mas Baim tuh dari dulunya juga udah tajir Tapi kan kalo misalnya tidak bisa di manage dengan seorang leader dengan seorang Mas Baim ini kan gak akan jalan bener ya? Betul, betul Jangan beranggapan bahwa Mas Baim ini udah enak dari dulunya gitu Nah Mas Baim sendiri yang saya tahu semuanya itu terkonsep dengan matang ya Mas Baim Karena pada dasarnya mau sebesar apapun yang kita punya, kalo memang kita menjalankannya itu gak bener, pasti sekejap aja di semuanya Betul Tapi yang penting kita harus tahu, misalnya kita mulai usaha kita harus tahu dari titik terendah, dari segala sesuatu yang memang akan dilakukan karyawan-karyawan kita Jadi suatu saat kita berkembang kita tahu step-stepnya seperti apa Itu dia pesan dari Mas Baim ya Selanjutnya mengenal sosok Mas Baim Mas Baim ini kan hobinya kalo yang saya tahu nge-jean iya, golf juga iya, main motor juga iya Nah salah satu yang manas-manasin itu kemarin saya Nah waktu itu Mas Baim nanya kan, itu motor bahannya apa? Udah lah Mas Baim gak cocok main motor kayak gini, beli aja Harley's poster Langsung beli waktu itu, berapa minggu langsung beli, gila Nah itu memanage waktu antara hobi motoran, golf, nge-gym, gimana Mas Baim? Itu dia, memang tadinya sih pengen nambah lagi hobinya, cuman udah gak ada lagi waktunya Jadi memang hobi itu perlu sih, di saat kita stress kerja, hobi itu bisa jadi stress release kita Jadi yang memanagenya adalah sisa waktu dari kerjaan kita aja sih Kalo kita bisa kosong pagi ya kita pagi 10, kalo misalkan sabtu atau minggu kita lagi gak kerja, kita bisa golf atau kita bisa motoran Yang penting ngejalanin yang kewajiban dulu lah, ada gak tips atau trik buat temen-temen yang mau bangun usaha mungkin di kuliner juga atau di event organizer juga Nah ada tips atau triknya gak Mas Baim untuk bangun usaha? Mungkin sedikit ini aja sih, sedikit arahan aja maksudnya Kita apapun itu sebenernya bisa membuat kita maju, usaha apapun itu bisa besar Bisa jadi duit apapun itu ya? Apapun bisa jadi duit, pada dasarnya kita harus suka dan enjoy jalaninnya, kita harus optimis, kita harus thinking kalo apa yang kita jalanin suatu saat akan membuahkan hasil yang besar Cuman kadang disaat excited awal orang membangun usaha, saat pertama kali menemukan masalah, banyak yang tumpang Banyak yang tiba-tiba, wah kayaknya gak cocok nih disini nih, padahal itu adalah langkah itu pintu pertama kita harus kita ketap dulu Kegagalan atau masalah itu pintu pertama, setelah itu lewat akan ada pintu-pintu selanjutnya sampai kita bisa menuju ke suksesan gitu sih Itu bener-bener di garis bawahnya sih tadi, apa namanya, kata-katanya mas Baim bagus ya Di saat kita gagal, itu adalah pintu yang pertama ya mas Baim Begitu kita udah ketok pintu itu, akan ada pintu-pintu berikutnya yang akan membawa kita ke jalan kesuksesan ya Iya dong Luar biasa Nah terus mas Baim, terakhir mungkin bagi temen-temen yang mau dapetin giveaway 200 juta Kijang Krista, ini gimana sih caranya? Caranya tuh gampang banget, pokoknya kalian tuh tinggal buka instagram baim.pane, nah disitu lengkap tuh update-annya gimana cara kalian untuk dapetin giveaway Kijang Krista dan beberapa hadiah hiburannya Oh, deskripsinya ada di IG-nya mas Baim ya? Ada Oke, jangan lupa jangan dilewatkan karena ada batas waktunya ya mas Baim? Ada batas waktunya, sampai 17 Oktober Sampai 17 Oktober, waktunya udah semakin singkat dan yang saya tahu itu dipilih untuk orang-orang yang tepat ya mas Baim? Harus tepat, harus tepat Makasih banyak mas Baim di sela-sela kesibukan udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Algi Nah semoga sehat selalu keluarganya Dan kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa di like, komen juga kalau ada masukan-masukan yang lainnya Atau mau ngobrol sama siapa berikutnya boleh isi komentar Dan juga jangan lupa di subscribe biar saya semangat lagi bikin video berikutnya Harus dong subscribe ya, jangan lupa ya Sama terakhir, mas Baim juga punya YouTube channel Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya mas Baim di Baim Pane ya? Iya betul Jangan lupa, disitu juga sama ada deskripsi penjelasan tentang cara dapetin giveaway 200 juta Oke mas Baim, makasih banyak Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh